Intro Halo Assalamualaikum Apa kabar teman-teman Semoga dalam keadaan sehat ya Dan untuk teman-teman yang sedang sakit Semoga segera Allah angkat penyakitnya Amin Alhamdulillah Hari ini aku masih bisa Sharing video lagi Semoga teman-teman Gak bosen ya karena Yang aku bahas ya cuma itu-itu aja Cuma seputar Keuangan, budgeting gitu aja Ya teman-teman Dan kalau misalkan teman-teman ada saran Nanti bisa tulis di kolom komentar aja ya Nah di video kali ini Aku mau update Tabungan lebaran aku Di tahun sekarang ya Kita cek tinggal berapa Nah teman-teman Untuk tabungan lebarannya Udah sampai mana nih Oke sebelum lanjut Jangan lupa buat like video ini ya teman-teman Jangan lupa subscribe Jangan lupa di subscribe ya Dan jangan lupa untuk share video ini Ke teman-teman kalian Nah ini tadi Di binder yang kecil Itu adalah Sinking fund aku ya Atau tabungan Yang sengaja aku buat Buat tujuan tertentu Nah kali ini aku gak isi Sinking fund yang kecil itu dulu Nah saat ini Aku lagi fokus Ke tabungan prioritas Atau tabungan utama aku Termasuk Tabungan lebaran Di tahun 2023 ini Nah ini dia teman-teman Tabungan lebaran aku Di tahun ini Masih banyak yang kosong ya Itu Tinggal beberapa lagi sih Tinggal sedikit Karena memang targetnya juga Cuma 3 juta Dan ini Aku buat tabelnya Dari setahun yang lalu Jadi usai lebaran tahun lalu Aku langsung bikin Tabungan ini ya teman-teman Nah kebetulan ini juga Bentar lagi Akan memasuki Bulan seci romadon ya teman-teman Ini tinggal sedikit Alhamdulillah Insya Allah nanti bakal goal Sebelum puasa Masya Allah Tabarokallah ya teman-teman Sepertinya itu Baru kemarin Aku puasa Romadon Dan sekarang Bentar lagi Aku akan memasuki Kita semua Akan memasuki Bulan suci ini Masya Allah Semoga kita semua Bisa melaksanakan Puasa romadon tahun ini Dan lebaran tahun ini Dengan penuh keberkahan Dan juga Lebaran-lebaran Seterusnya Amin-amin Ya Rabbal Alamin Oke aku lanjut ke video Ya teman-teman Disini aku ambil Dompet disiplin Atau dompet pintar Yang biasa aku simpan Uang Dan Alhamdulillah Disini aku ada Simpanan Uang 20 ribu ya Ya gak apa-apa ya Walaupun Cuma 20 ribu Cuman ya memang Saat ini ya Akhir-akhir ini Aku lagi Banyak banget Buang keluaran Masya Allah Tapi Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah Gak apa-apa Yang penting aku masih bisa Menabung Nah ini Tas yang aku punya Ini Dari Gallery Vince Kalau teman-teman Mau samaan Langsung aja Cek di deskripsi box ya Nah tasnya ini Multifungsi banget loh Jadi ada tali panjangnya Bisa dipakai buat Selempang gitu Jadi bisa dipakai Kemana-mana Oke lanjut ya teman-teman Disini ada kotak Yang kosong Yang masih Belum diarsir ya Nah disini Untuk angkanya 20 ribu 20 Jadi nanti disini Aku isinya 20 Nah seperti biasa Kalau aku mau isi Diarsir terlebih dahulu Kayak gini Dan disini Kotak yang belum diarsir Ada 11 kotak Untuk nominal Angkanya itu 10 Jadi 110 ribu lagi ya Kurangnya Nanti akan Mencapai target 3 juta Masya Allah Sebenernya Bentar lagi ya Tinggal 100 ribuan lagi Cuma mau gimana Karena uangnya Belum ada Dan saat ini Suami aku Belum gajian Jadi aku Masih nunggu aja Dulu ya Sabar-sabar aja Dulu Jadi seadanya Uang aja dulu Karena kan memang Nabung harus kayak gitu Ya teman-teman Harus ada uangnya dulu Nah kalau udah ada Uangnya Baru deh Kita ditabung Nah yang terpenting itu Kita sisikan dulu Ya teman-teman Nah disini juga ada Tabungan kurban Tapi ini di skip Dulu aja ya Karena mau masih lama Berapa bulan lagi Dan yang paling deket ini Adalah dana lebaran Nah tadi aku disimpannya Itu di siplok Yang ukuran A5 Karena ini bindernya Juga ukuran A5 Jadi siploknya Juga harus sama Nah teman-teman Kalau mau samaan Seperti biasa Nanti cek aja Di deskripsi box ya Aku disitu Tulis lengkap banget Oke Aku untuk update Singing fun Lebarannya Udah selesai Karena aku Cuma isi 20 ribu aja Karena memang Adanya segitu Nah disini lanjut Mungkin ya Insya Allah Kalau misalkan Target lebarannya Udah selesai Nah nanti Aku pastinya Akan bikin lagi Dan nanti Ditunggu Di video selanjutnya Ya Nah nanti Untuk tabel Di target lebaran Selanjutnya Itu belum tau Mau dibikin Kotak-kotak Seperti yang biasa Atau mau pakai Saving challenge Kayak gini Tapi kemungkinan Pakai saving challenge Kayak gini ya Karena ini Kebetulan aku Punya banyak banget Karena dikasih Temen aku Yang lagi jualan Nah kayak gini ya Contohnya Jadi disini tuh Memang sih Judulnya itu Nggak seimbang Nggak sama ya Cuman kan Biar enak aja Jadi biar Hemat kertas ya Temen-temen Jadi disini tuh Ada motif bunga Kayak gini Jadi misalkan Ini kan motif bunganya Ada 4 Love-love ya Jadi disini Totalnya ada 30 bunga Nah 30 Ibaratkan Satu love-nya itu 50 ribu Jadi 4 love itu 200 ribu ya Nah jadi 30 dikalikan 200 ribu Itu 6 juta Nah disini Aku bisa Bikin kayak gini Misalkan ya Temen-temen Nah balik lagi Sepertinya target aku Nggak sampai 6 juta sih Kemungkinan sama Seperti tahun sebelumnya Yaitu 3 juta aja Nah ini untuk Contoh aja ya Temen-temen Atau mau dibikin Berapa tadi 30 ribu Dikalikan 100 ribu 3 juta Nah itu juga bisa Nah kemungkinan Aku pakai yang Kayak gini aja sih Daripada nulis-nulis Bikin kotak lagi Karena kan kebetulan Karena kan kebetulan Ini juga aku punya Saving challenge Sebanyak ini ya Nah untuk Saving challenge Kayak gini tuh Motifnya Banyak banget Nah disisi itu Harganya juga murah banget Satu lembarnya itu Berapa perak gitu Nggak sampai Seribu ya Temen-temen Nah temen-temen Juga bisa pakai Kayak gini Tapi balik lagi Sesuai dengan Kenyamanan Kalian aja Atau kalau Misalkan kalian itu Nggak mau modal Juga nggak masalah Bisa bikin Kotak-kotak Seperti aku Yang waktu Yang tadi ya Yang lebaran itu Dibikin kotak-kotak Terus kita nulis Nominalnya Yang sesuai dengan Kita inginkan Nah untuk wadahnya Kalau misalkan Nggak mau pakai Zip lock Atau binder Yang kayak aku punya Bisa juga pakai Kotak bekas ya Kotak box bekas gitu Yang masih bersih Atau toples Nah itu juga bisa Nah nanti Kertasnya bisa Ditempel Di isolasi Kayak gitu Ke toplesnya Nah itu adalah Yang versi low budget Ya teman-teman Jadi Nggak ada alasan Buat nggak nabung ya Teman-teman Kalau misalkan Ya berarti Kalau nabung versi Kayak aku tuh Harus beli bindernya dong Harus beli Saving challenge-nya dong Dan juga Zip lock Dan lain-lain Nggak juga ya Kalau misalkan Teman-teman Nggak ada Budgetnya Bisa juga pakai Barang Seadanya barang Yang di rumah Yang sekiranya itu Masih aman Disimpan Gitu Dan Sekali teman-teman Itu bisa cek ya Karena ini termasuk Tabungan jangka pendek Jadi nggak masalah Kalau misalkan targetnya Paling lama itu Satu tahun Nah saran aku Kalau teman-teman Punya tabungan Yang jangka panjang Yang targetnya Sampai bertahun-tahun Lebih baik Jangan nabung uang ya Teman-teman Saran aku nih Nah lebih baik Teman-teman Bisa belikan Emas Atau logam mulia Yang antam itu Yang pernah aku bahas Di video-video sebelumnya Nah untuk Antam Atau logam mulia Itu kan Tahan inflasi Ya teman-teman Jadi Nggak usah khawatir Kalau satu saat Lima tahun ke depan Dijual Itu pasti teman-teman Bakal dapat untung ya Dan itu Insya Allah Halal ya teman-teman Karena ini tuh Termasuknya Investasi Oke Disini aku lanjut Ke videonya ya teman-teman Nah selain binder Sama Tempat penyimpanan Sipper bag Atau sip lock Yang Aku punya ini Yang warna ungu Nah disini juga Aku ada set box Buat menabung Nah Sekarang itu Jamannya udah Makin-makin ya Teman-teman Nah disini Kenapa harus Ribet pake binder lah Pake set box Kayak ginilah Nah tujuannya Karena kita itu Biar makin semangat Menabung ya teman-teman Nah selain itu Juga kita bisa Mengajarkan kepada Anak-anak kita Atau adik-adik kita Yang masih kecil Yang masih sekolah gitu Buat nabung Pake cara kayak gini Nah pasti Kalau anak-anak Pasti bakal suka doang Kalau misalkan Tabungannya itu Seasik ini Dan selucu ini Nah di set box Menabung ini Teman-teman Mungkin segitu aja Video dari aku Semoga video ini Bermanfaat ya Dan Mohon maaf sebelumnya Apabila ada kata-kata Yang kurang perkenan ya Teman-teman Aku niatnya disini Hanya sharing ya Teman-teman Gak ada niat Untuk pamer Atau apapun Oke Thanks for watching Terima kasih Yang udah nonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you on the next video Bye Bye